tapi kalau kalau di sana dengan kebiasaan-kebiasaan di kita nih ada nggak sip-sip untuk kerjanya atau kerjanya di sana berapa jam kalau untuk di Royal Caribbean itu mungkin perusahaan yang paling enak mungkin untuk jam kerja ya hanya sembilan-sembilan setengah jam dan itu bersif tapi sipnya itu kayak gimana ya makanya itu enggak dari jam 1 sampai jam 8 sampai jam 4 terus jam 4 sampai jam sekian jam-jam enggak jadi kita pagi misalnya kerja jam 8 sampai jam 10 habis itu break nanti mulai lagi pagi jam 1 sampai jam sekian break lagi berarti sembilan jam itu dibagi-bagi dibagi-bagi satu kali sembilan jam kemudian ada aturannya kalau enggak salah ya setiap empat jam itu kita kerja harus istirahat dan semua kru semua kru semua ini Mas Bro mohon maaf nih supaya temen-temen subscriber juga pengen tahu kayaknya kalau gaji di jadi kru kapal pesiar tuh berapa Mas Bro mohon maaf kalau untuk salari atau gaji itu kan tergantung posisi sih ya yang paling rendah posisi paling rendah sampai posisi yang paling ini menarik nih kalau masalah gaji karena orang kan kalau mau kerja mikirnya gaji 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 karena kita uang dulu juga ya karena yang kita carikan bukan kerjaan aslinya duit aslinya duitnya betul untuk gaji paling minim itu utility kiner utility kiner sendiri sekitar 750-an 750 dolar Amerika Amerika itu tuh perbulan Mas Bro perbulan untuk perusahaan Royal Caribbean ya dan Royal Caribbean di selebriti nih teman-teman di Royal Caribbean berarti gaji terendah 750 dolar berarti kalau dirupiahkan kalau dirupiahkan kurang lebih kalau red taruh aman aja misal 15.000 ya mungkin 15 juta mungkin ya 15 juta 13 kali ya 13 12 juta lang kurang lebih 12 itu tuh yang paling rendah ada satu bulan yang rendah berarti satu bulan yang paling rendah di posisi apa mas bro tadi itu di utility cleaner itu di atas 10 juta perbulannya betul itu ada itu bersih Oh bersih-bersih kita makan minum susu itu lah semuanya itu ditanggung ditanggung oleh perusahaan tinggal ngambil-ngambil aja nah dapat fasilitas berarti selain makan apa aja mas bro ya tempat tidur tempat tidur selain makan kalau kayak misal peminum apa luyan mabok apa gimana itu kan tergantung kita ya mungkin kita punya temen anak bar apa gimana kita bisa minta mungkin ya untuk kita jatuh ya salah satunya untuk apa namanya bagen jot budget kita gimana caranya uang kita awet tapi bisa minum bisa nyari gratisan berarti mas bro ya nah kalau tadi berkaitan dengan makanan kalau makanan di sana gimana mas bro apakah makanannya itu khusus orang-orang di luar atau ada makanan khas-khas Indonesia atau justru makanannya ada yang ada yang halal ada yang halal tidak nomor satunya sih barangkali teman-teman karena memang saya yakin teman-teman ada kekhawatiran ini disana tuh makanannya karena di luar negeri barangkali udah bingungnya atau apanya yang halal atau tidaknya mas bro itu udah kalau makanan kan kalau dibilang enak mungkin untuk pertama naik sih enak ya tapi setelah sebulan itu bah rasanya itu enggak jelas men kayak rumah sakit rasanya dan itu itu aja maksudnya itu aja itu jadi tiap hari itu emang pergantian menu hari ini masakan ini hari kedua ini hari ketiga ini hari keempat ini dan seterusnya itu nanti balik lagi dalam berapa hari itu balik lagi udah itu aja kalau kita disitu selama 6-8 bulan kebayangkan bosannya kayak gimana iya iya untuk halal haramnya kan disitu emang sudah tertulis ya kayak daging sapi tuh misal beef sendiri pok sendiri chicken sendiri jadi tiap makanan itu diatasnya itu ada tulisannya ada tulisannya misal daging daging babi misalnya pok pok sendiri ada tulisnya terus sampingnya beef daging sapi sendiri misal chicken ya sendiri gitu daging kambing sendiri jadi untuk halal haramnya nggak usah khawatir itu ada ada tulisannya dan kita bisa nanya bisa kita ragu ini daging apa kita bisa nanya yang jaga disitu berarti kita bisa milih Mas Bro bisa bisa berarti barangkali teman-teman itu salah satu ujian di kapal pesir Mas Bro ya kita milih makanan mau yang halal mau yang haramnya kalau ujian yang lain Mas Bro mohon maaf ini karena memang kita kupas-kupas tuntas dari yang memang kru disananya ujian-ujian di sana termasuk untuk minum tadi kan sudah dibahas apa ujian yang kerja juga termasuk ada wanita-wanita-wanita penghibur atau gimana ada Mas Bro disana kalau untuk wanita penghibur sih di dalam kapal sih nggak ada nggak ada cuma paling biasanya kalau orang-orang itu biasanya kan nyari pacar dan lain sebagainya lah nyari cewek gimana caranya namanya orang luar kan ya beda-beda tradisi beda budaya sama kita kalau di kita kan harus pacaran dulu harus nikah dulu iya ada aturannya Mas Bro ya maksudnya tapi kalau luar kan lain budaya lain aturan juga iya berarti memang disana aturannya berbeda tergantung ini yang yang saya tangkap sih kita bisa jaga diri sih Insya Allah ya kalau itu aman-aman saja ya Mas Bro ya gimana kitanya sih Iya betul-betul kita juga bisa nyari cewek negara lain itu ya tapi siap aja pulang bawa kolor gitu nggak bawa papa karena kita disana kita nyari cewek ya otomatis dong kita bisa keluar dari kapal itu jalan bareng apa sehingga nya keluar duit dan lain sebagainya ini Mas Bro kan kalau di kapal kapal pesiar itu terkenalnya kita sambil kerja sambil jalan-jalan Mas Bro ya Nah yang Mas Bro rasa ini sudah kemana saja dan dapat pengalaman apa yang kira-kira menarik kita seru untuk teman-teman buah ini kalau kemananya aja ya paling asik sih emang Eropa sih Oke Eropa Eropa sama di Kanada kalau untuk saya pribadi mungkin teman-teman lain juga beda-beda sih ya kalau menurut saya sih paling enak di Eropa kayak di Itali enaknya gimana Mas Bro? kalau di Itali itu ya serba murah kayak di Napoli itu kita berapa-apa disitu murah deh pokoknya kalau di Kanada di Kanada itu ya emang mahalnya itu kalau di tempat-tempat tentu kalau di Kanada tempat-tempat murah kayak kalau di Indonesia tuh kayak keretian atau barang-barang second itu ada di ini semua di Kanada di Kanada ya berarti sudah berapa negara yang sudah disinggahi sama Mas Bro untuk berapa negaranya tuh saya nggak ngitung ya ya banyak berarti lebih dari 10 negara lebih dari sebuah negara ya karena untuk Amerika aja Amerika Latin Brazil Argen Chile Meksiko itu sudah sudah disinggahi semua teman-teman kalau mau kerja sambil jalan-jalan ikuti jejaknya Mas Bro Roy ini apa namanya hahaha jangan lupa ya di deskripsi nanti kita cantumkan nomor kalau teman-teman mau kerja di sana gimana kita bisa bantu Mas Bro ya siap kita bantu bisa tanya-tanya apa gimana bisa dibantu Oh ya satu lagi gimana pekerja yang maksudnya posisi standar di bawah di bawah itu kayak utility-tikiner itu kan gaji 750 ya itu enggak berpatokan gaji enggak berpatokan nosnya 750 kita tiap bulan dapat segitu juga kalau kita lembur dapet lemburan itu dapat otomatis dapet gaji tambahan 750 berarti di luar lemburan mas bro ya di luar lemburan nah kalau lemburannya kita rajin ya otomatis banyak bisa sampai 1000 mas bro kalau seribu sih mungkin enggak sih ya enggak ada kalau kita kita tiap hari lembur itu pasti ada dari supervisor itu dipotong maksudnya dipotong gini kita sehari lembur itu dua jam tiga jam gitu ya maksimal enggak misal Oh di batasi Oh asal aja 2 jam 3 jam itu tiap hari itu udah berapa jam kan otomatis kita dapat of dapat of day dalmatin libur kamu nggak kerja sehari itu misal sehari itu itu misalkan 9 jam setengah untuk kerja Nah karena kita sering lembur Iya itu dipotong kamu kerja sehari cuman tiga jam aja misalnya gitu karena dengan lemburan sedih Iya potongan lemburan itu kalau untuk enggak dibayarnya kayak gitu Oh oke nah selain itu kita bisa sayjoban gitu sayjoban bahasanya itu gimana ya kita bisa nyari sampingan sampingan di luar gaji di luar gaji 750 dolar itu salah satunya kayak di tempat laundry dijaga toko atau dan lain sebagainya apalagi khususnya yang bisa nyukur potong rambut maksudnya rambut ya untuk potong rambut sendiri Wah luar biasa dokonya mungkin gajinya cleaner tapi dia bisa bisa motong rambut itu bisa setara mau meter gajinya gajinya yang meter berapa masuk meter yang minim-minimnya wetter 22.000 dua ribu dolar minim itu kalau sekarang 15.000 berarti 30 juta mas berurang lebihnya 30 juta Mas loh ini si mama ini itu minim apalagi nanti yang di apa kalau-kalau terus Alaska Alaska yang lebih mantap ya mas bro ya biasanya itu lebih bagus itu mantap makanya kalau kita rajin cari sejob berarti memang tergantung kita kreatif tidaknya mas bro ya kalau kita disananya cuma jalan-jalan menghabiskan uang ya otomatis kita pulang nggak bawa uang mas bro ya punya cukup cuma uang gaji aja nah mas bro dengan kondisi yang sekarang nih rame-rame dengan kondisi pandemik 19 virus Corona itu tuh yang mas bro rasain gimana makanya sekarang ada juga karena gimana mas bro apa karena imbas juga bro hancur gimana bro ya saya berangkat itu hitungnya hanya numpang karantina aja sih ya berarti nggak sempat kerja di sana sempat kerja sempat kerja sempat kerja cuma dua krus aja setelah itu karantina karena dari India itu penumpang semuanya diturunin habis itu zero penumpang hanya kru dan itu enggak sore sama sekali enggak ngedarap atau enggak ngepot atau enggak berlabuh sama sekali kita di karantina selama kurang lebih dua bulan baru di sana nggak kerja bro nggak kerja di sana cuma tidur makan makan tidur makan tidur makan emang kalau 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 dipikirin sih enak sih tapi kalau di alami sendiri buset dah ngebosenin nanti menipulang enggak enggak kerja di gaji nggak bro kalau kemarin masih di gaji masih di gaji masih di gaji mewah berarti enggak kerja di sana makan tidur makan tidur tetep gaji bro tetep harus digaji mantap berarti memang teman-teman ini virus Corona itu sangat berpengaruh ke semuanya mas bro ya semuanya mungkin enggak cuman sektor kapal pesiar sih ya nggak cuman di pariwisata tapi mungkin semua sektor terkena dampaknya terkena dampak Corona ya dari kecil sampai besar teman-teman ini kita sudah banyak berbincang dengan mas bro adik Roy mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan yang terakhir mas bro terkait dengan keadaan yang tadi mas bro katanya berangkat hanya cuma di karantina saja dua bulan harapannya mas bro kedepan bagaimana apakah rencananya mau berangkat lagi setelah ini atau punya harapan lain punya cita-cita yang lain mas bro untuk saat ini sih pengennya sih berangkat lagi sih ya mudah-mudahan virus Corona ini cepat berlalu amin amin cepat hilang cepat diangkat oleh Tuhan dan kita bisa aktivitas seperti biasa lagi tetap mau berangkat lagi dan dengan harapan virus Corona nya cepat cepat berlalu berlalu dari muka bumi ini yang terakhir mas bro punya tips atau trik apa buat teman-teman supaya bisa ngikutin jejaknya mas bro maksudnya trik gimana nih tipsnya Apakah nanti harus apa dulu yang dipelajari supaya bisa Oh berangkat mas bro untuk itu yang penting keinginan kita dari diri kita sendiri sih inginan dulu kalau kita kuat pasti kedepannya lancar dan jangan lupa restu dari orangtua itu yang nomor satu mempermudah segalanya karena pengalaman dua kali tanpa restu orangtua gagal ya mas bro ya berarti nomor satunya keinginan dulu teman-teman yang keduanya restu dari orang tuanya kemudian lagi baru ikhtiarnya ikhtiarnya dengan mencari ilmu yang memang sesuai jurusannya mas bro terima kasih sudah hadir di channel ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sukses untuk karirnya mudah-mudahan bisa berangkat lagi koronanya cepat berlalu dan teman-teman yang mau apa istilahnya bisa berangkat seperti mas bro sekali lagi nanti kita bantu di deskripsi di bawah ini nanti teman-teman bisa kita bantu untuk mengikuti jejak mas bro ya siap mas bro terima kasih waktunya dan teman-teman itu saja wawancara atau singkat pertemuan kita dengan mas bro ade Roy yang sudah berbagi pengalamannya dari mulai awal sampai bisa berangkat ke kapal pesiar mudah-mudahan bisa bermanfaat mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh